Aku ada di blok K ini, di persawahan, yang memang lama belum pernah ditunjukin atau dibuka. Dan di saat kemarau panjang ini, barulah mulai masalah. Ini tetapi, nota B-nya, nota B-nya adalah ada rumputnya di sini. Dan ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan, yaitu melakukan kemangkasan, penyemprotan, dan juga pada bulan kemarin ada alat heksa yang datang, kemudian disewa untuk pembuatan tanggul, pematang besar, kemudian pinggirnya bisa dimanfaatkan untuk memelihara ikan. Nah, seperti ini, saudara-saudara, betapa gesitnya di kemarau panjang ini, walaupun harus mengeluarkan biaya yang cukup, namun tidak menggoyahkan dia untuk bisa bangkit bagaimana mengolah sawah yang lama tidak dibuka ini sejak tahun 2018-2019. Nah, inilah salah satu contoh proses untuk mendalampang pinggirnya dan menjadikan pematang induk, sehingga ini juga dapat ditanami berbagai jenis tanaman dan sayuran. Kemudian pinggirnya bisa untuk memelihara ikan. Dan ini juga ada di tengah sawah ini adalah burung walet, sempingnya adalah rumah. Dan ini di sebelahnya juga sudah dilakukan penyemprotan. Ini kemungkinan sekitar 8 hektare yang memang sudah dilakukan proses penanggulangan rumput dan pembuatan pematang besar. Ini airnya kuning, guys. Jadi airnya ini adalah kuning karena sisa-sisa dari fosil, ya, tanahnya jarang untuk kering. Tidak pernah kering ceritanya ini. Baru, kali ini kering. Nah, itu ada orang tua di sana. Yang diolah. Ini sudah mulai lagi, ya. Mudah-mudahan bisa terbuka ini. Ini ada alat berat kemarin, ya. Ada alat hekse, ya. Di mana punya Pak Surat, man. Yang di bubunga tinggal, yang keryawan, ini, sudah. Belum tahu, Pak. Oh. Mungkin di area sini, katanya dia juga, anu. Dia juga kasih begini kemarin. Iya, anu. Pak, ini, Pak. Anu, itu. Kenyataan, Pak, hukumnya, no. Oh, di sana, ya. Kalau itu yang sensor siapa namanya, Pak? Umar. Hah? Pak Umar. Yang memang tinggal di sini, Pak, ya. Tinggal di sini, memang. Pulang kalau sore, ya. Kecuali kalau ada tanaman padi atau apa, kayak dulu, ya. 2012 sampai 2019 ada padi. Iya, itu terakhir, ya. Kira-kira itu tiga tahunan, mungkin. Iya, 2003. 2019 terakhir. Kita panen, aku juga di sawah, di sini, di blok I, sama Pak Empang. Saya dapat 15 sak, beliau dapat 60. Iya, sama Pak Yunus. Saya di sebelah sana. Pak Empang, Pak Tunjang, Pak Caman. Yang Pak Haryanto di sana, saya, Pak. Ini saya penasaran, karena saya dengar, kalau di sini mulai dibuka. Dan kita kemarin itu kan, waktu ada rapat kegiatan pembangunan desa, Pak, itu sempat kita usulkan. Supaya ada penanganan parit lah, dari perusahaan itu, Pak. Ada soalnya, kotong rojok, itu ada berapa, gitu. Betulnya, penuhnya, Pak, sebab di musyawarah itu orang 15. Iya. Tinggal yang, semuanya, yang bayar ke umpah ini, orang 10, Pak. Oh, begitu ya. Masih. Belum semua. Itu pun ada yang sudah meninggal, ada yang meninggal, kayak Pak Sidik. Lintang. Pak Sidik itu kan meninggal, yang punya burung wali di atas itu. Oh, Pak Sidik. Iya. Iya, dulu punya burung wali di atas itu. Iya, dia punya saw di sini juga itu. Iya, itu sebelah parit itu. Oh, yang di sana dia. Itu sebelahnya ada kayu besar itu lah. Iya, iya, iya. Kalau ini Pak Umar, ya. Wah, berarti keliling dia ini. Ini nggak punya mamanya, tapi di keliling ini. Deta berapa biayanya ini? Apa, Pak? Ini. Ini anu pribadi. Kalau yang ini, kalau yang sana itu, royongan itu. Oh, yang kesana royongan. Iya, iya. Kalau ini pribadi ya. Ini saya sendiri ini. Anu yang keliling ini. Siapa lagi yang membuat begini, Pak, selain Pak Umar? Ada juga dari, dari bubung ada juga, Kak? Belum ada ini. Ini blok K ya, blok K? Iya. Iya. Bapak ada dari mana? Kalau yang di sebelah sana? Pak Mas Sidik itu. Oh, berapa orang yang membuat begini, Kak? Di mana-mana lokasinya? Kumpulan itu orang 20. Kan ini semua sudah di Arab dulu itu. Iya. Ini nggak mampu sama airnya. Jadi, kurunan itu bikin paret itu kemarin itu. Sejak kapan ini terakhir, Pak? Di tidak diolah sawahnya? Tahun berapa ya? Iya, dua tahun mungkin. Dua tahun atau tiga tahun waktu COVID kayaknya itu ya? Iya, iya itu. Iya. Itu karena dia, Pak, diserang hama itu. Banjir juga? Banjir juga sama keong. Jadi... Oh iya, keong kuning itu, yang keong emas. Keong emas. Terus kira-kira apa harapannya untuk petani di persawahan rawa ini, Pak? Untuk pemerintah, untuk bantuannya kira-kira apa? Nanti kalau masyarakat itu ya... Dulu itu sudah banyak, Pak, dapat bantuan itu. Bajak juga itu mesin giling ya sudah ada. Hand tractor. Tapi banjirnya sudah rusak ini. Iya. Tapi kan masih ada harapan untuk bisa bangkit, Pak, ya? Iya. Kalau masalah pengairan saat hujan, apakah mengganggu nggak yang dari perusahaan? Nah, kalau anu itu, Pak, banjir itu masih mengganggu. Kemarin itu sampai nggak ada tanggila banyak yang gagal itu padi di anu ini. Kalau paritnya ini nggak tembus ke hulu sungai? Kalau sana tembus. Dulu sudah dibikinkan pintu air di situ sama pihak pertanian itu. Kalau dari perusahaan... Kalau dari perusahaan nggak ada ya karena jauh ya. Nah, jauh. Tapi harapannya kita ini kan paling tidak jalur air di asin ini bisa tembus ke hulu sungai besar, Pak. Iya. Karena itu adalah salah satu penghalang ketika musim banjir. Sungai besar itu loh yang anu. Kalau yang kayak gini, ya kalau petani ya itu urunan. Nanti jadi satu jalur nanti kalau sudah anu rentana bikin lagi. Iya, iya, Pak, iya. Harus kerja waktu begitu. Ya, ingat itu loh dari pemerintah bilangnya mau anu itu susah pangan itu makanya ya ayo digalakkan kembali. Karena memang ini langka, Pak. Bira-beras juga langka ini, Pak. Dari perusahaan saya ini ada satu bulan ini, Pak, belum turun berasnya. Karena apa langkah? Daripada jadi beban pemerintah terus ya harus meringankan pemerintah juga. Bagus juga ini pikiran Bapak sebagai warga ini, sebagai masyarakat. Saya ini anu, Pak, takut membakar aja kayak gitu ya kumpul. Tapi kalau dikumpul-kumpul pendapat apa? Yang penting dikumpul-kumpul. Iya. Jadi ya. Mas itu mau membakar saya perempuan. Saya suruh bikin anu. Di bulut aja, Mak. Nanti pemerintah sudah bikin anggaran. Nanti ya gimana kalau ngelanggar. Ini kita akan ambil gambarnya, Pak. Karena kebetulan kita dari desa juga ini meminta informasi. Karena kami menyampaikan bahwa ada 30 kelompok tani di Binturung ini. Mulai dari H sampai L. Setiap kelompok itu 30 orang, berarti 30 hektare dikali 10, Pak. Ada 300 hektare. Kemarin itu 300. Ada 300 hektare, Pak. Sampai sana itu 300. Iya. Makanya harapan kita ini bagaimana? Karena ini adalah meliaran uangnya untuk pemerintah membuka lahan, Pak. Sangat jadi kendala itu, Pak. Misalnya, Bapak ya. Kalau yang ada kan, yang berapa hektare, nanti tidak dikerjain. Jadi yang itu kasihan. Seperti itu. Iya. Ya gitu. Harus Bapak itu yang nyabut, itu aja dia kasih. Tegas aja kalau dari Bapak, kalau dari warga nanti. Artinya ada juga harapan dari warga yang memang sudah tidak mampu untuk membuka segalanya. Dicabut saja, dicari gantinya orang yang benar-benar mau membuka, Pak, ya. Jadi jadi kendala yang mengerjakan. Enggak. Artinya dalam hal ini pemerintah langsung turun, Pak, ya. Karena kalau kita nanti kita berteman juga. Kita berteman. Iya gitu, Pak. Pertama itu di sini, Pak, gelam ini. Saya cabuti, saya tumpuknya seperti ini di foto dari pihak pertanian, Pak Arik. Namanya dulu. Lalu terus keluar dana itu. Dulu itu kan kumpulan di Benturung itu. Luar biasa. Ini ada sekitar berapa hektare ini, Pak, di sini. Yang kira-kira bisa diurus. Yang sudah diurus. Satu, dua, tiga. Itu kan punya kelompok yang sebelah sananya itu pondok itu. Oh, atas nama kelompok, Pak, ya. Iya, Pak Nuriani itu. Iya, Pak Nuriani. Iya, iya, iya. Ada orang baru masih di sini? Pak Surat mana namanya? Orang bubunga. Pak Pak itu kan saya takut itu di... Anu, apa namanya? Dia sudah, dia sudah kasih begini juga bilangnya. Pak Sampam itu gini, Sampam. Dari sana itu. Cengal. Anu, ya jangan bakar alian. Jadi kalau bakar, ya dikumpulin-kumpulin. Iya. Bisa dibakar, tapi dikumpulin-kumpulin, Pak. Iya, tapi ya itu takut. Pelebaran. Itu. Kalau anu, ya kita aja nanti kalau... Blok K. Katanya di sekitar sini. Bukan ya. Tapi ada juga... Ada juga yang main heksa di sana. Membuat begini juga ada. Iya, abis di sini, ke sana itu. Oh, betul itu. Ada rumah walet di sana. Bukan RT 14 di sana. RT 14. Ini yang RT 14, ini kan rumah di sini. Tahu kalau RT-nya itu bisa. Ini wilayah RT 14, Pak. Ada delapan kakak di sini yang tinggal. Ya, ini sudah. Berarti ada juga di sebelah sana, ya. Iya, ada. Ini hutan ini, hutan atau... Ya, itu sekali, Pak. Kalinya itu, ya itu ngikuti... Yang pohon-pohon, ini sungai. Iya. Yang dari Sikumbang. Iya. Itu sudah... Ujung kelihatan ujung itu sudah perumahan, Pak. Itu. Yang di sebelahnya berumah, lihat ini. Itu punya rumah. Di sananya. Iya, sebelah sana. Oh, di sananya ini lagi ya. Yang ada pohon banyak. Di situ ada perumahan. Oke. Ada jalanan tembus ke sana? Ada kalau di sana. Sawah juga di sana. Apanya? Kalau sawahnya dulu Pak Eman di mana? Oh, Pak Eman. Sini aja itu lurusnya. Ini rumah balet ini. Di sini tuh? Iya. Itu kan ada parit di sini nih. Di mana itu ada parit ke sana itu. Pernah dulu saya ke sini tahun 2000... Yang kemarin itu, Pak? 2013 pas saya pernah ke sini. Tahun 2013 saya ke sini. Ini bagus semua ini. Padi habis dipanen semua. Baru menanam lagi. Iya. Jadi wacana dari desa ini kita ada rencana untuk penertiban setiap kelompok tani menyampaikan daftar data-data anggotanya yang kira-kira bisa dihubungi lengkap dengan nomor HP-nya. Kemudian di pertemuan mereka harus sepakat kalau memang ada warga petani, anggota kelompok tani yang memang tidak sanggup untuk membuka dan tidak ada keluarganya yang mau membuka kan mau tidak mau dibuka oleh atas nama desa yang menginstresikan supaya bisa aktif kembali. Bisa apa kalau kayak gitu? Pertimbangan pertama, Pak, biayanya meliaran ini untuk program pembukaan ini kan ketahanan pangan. Sehingga Pak Jakowi membuat program untuk pembukaan wilayah persawahan dengan pengadaan menerjungkan alat berat bersama dengan tentara dulu itu. Jadi tinggal kelanjutannya kalau memang disuruh masyarakat kira-kira apa partisipasi pemerintah lagi dalam hal ini termasuk kendala-kendala yang di alami kan begitu. Ya, dulu itu lho Pak, sudah dikawalabri itu, salahnya itu kok dibikin itu lho, sampai dekat TKS itu, jadi matalah kemarin itu. Ya, di alihkan dia, dipindahkan. Ya, makanya saya sendiri yaitu datang sama pembukaan itu kurang tahu, Pak, kalau kayaknya.